Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bapak Ibu dosen S.E.K.I.M. Almasum Pada kesempatan kali ini saya bakal menjelaskan bagaimana proses penggunaan aplikasi Moodle Yang dimana ini bakal kita aktifkan untuk e-learning kita Baik itu kegunaannya untuk tatap muka maupun untuk daring Jadi langsung saja Bapak Ibu disini Bapak Ibu bisa akses e-learning.stkipalmasum.ac.id Lalu tinggal enter Oke begini hasilnya disini untuk akun Bapak Ibu dan mahasiswa sudah saya daftarkan semua Yang dimana Bapak Ibu bisa login menggunakan NIDN untuk username dan passwordnya juga NIDN Untuk dosen yang tidak memiliki NIDN untuk loginnya cukup menggunakan nama lengkap tanpa spasi dan tanpa titel contohnya seperti ini Ya untuk bapak dosen Saras Pratama Jadi nanti loginnya menggunakan ini nama ini Ya username nya dan passwordnya juga sama Oke langsung saja kita login disini saya menggunakan akun punyanya Bapak Kahar Masuri untuk prodi IPS Ya kita login Untuk username nya NIDN dan passwordnya juga NIDN Ya inilah tampilannya ketika sudah login disini sudah ada nama Bapak Kahar Masuri Lalu di pojok kirinya itu ada nama mata kuliah yang diajarkan Dan nama mata kuliah ini itu kemungkinan ada yang bakal ganda sama seperti ini Kenapa bisa berganda karena mata kuliah ini diajarkan di kelas yang berbeda dengan mata kuliah yang sama Contohnya ini individu dan masyarakat itu ada di mata kuliah program studi IPS A semester 2 Sama halnya juga untuk IPS B semester 2 dan IPS C semester 2 Jadi seperti itu Terus sebelum kita memulai Sebelum kita memulai memberikan sebuah materi ataupun menggunakan aplikasi modul ini Baiknya Bapak Ibu dosen ubah kata sandinya Ya atau memperbaiki laman profilnya Nah caranya seperti ini tinggal di klik tombol ini Lalu klik profil Ya disini ada emailnya Kalau mau edit profil tinggal di klik edit profil Disini saya sarankan untuk emailnya Bapak Ibu gunakan email yang domain Ini yaitu stkipalmaksum.ac.id Ya ini karma suri Deskripsinya tinggal diisi ya Bapak Ibu Terserah Bapak Ibu mau mengisi apa Ini adalah tentang profil Bapak Ibu sendiri Terus disini ada foto Pas fotonya Bapak Ibu tinggal isi sendiri ya Cara untuk isi fotonya tinggal klik file Host file Disini saya bakal coba upload fotonya Pak Kahar Untuk profil di Akun modelnya Pak Kahar Saya bakal coba upload foto Pak Kahar ya Ini dia foto ke Pak Kahar Saya upload Fiturnya Kalau sudah Kalau mau ganti password Itu Kita lanjut dulu ya Continue Untuk ganti password itu Dia ke Ke free friends Untuk ganti password Ya disini change password Jadi ini tinggal diganti passwordnya Yang awalnya itu adalah NIDN Coba diganti menjadi password Sesuai Yang mau Bapak Ibu buat Jadi untuk passwordnya disini Harus menggunakan satu huruf besar Ya Beberapa angka dan karakter spesial Misalkan ini saya membuat passwordnya Kahar ya Kahar 123 Pakai add Nah contohnya seperti ini Bapak Ibu ya Ini saya tampilkan lah ya Ini dia Kahar 123 Add Ya contohnya seperti ini Kalau mau membuat password baru Ya karena dia direkomendasikan Menggunakan huruf besar 1 minimal Lalu menggunakan angka Dan menggunakan huruf spesial Ya Bapak Ibu bisa mengubah bahasanya Ya disini kan bahasa Inggris semua Bisa diubah bahasanya menjadi bahasa Indonesia Kalau Bapak Ibu Sama seperti saya Gak paham bahasa Inggris Jadi disini saya ubah bahasa Inggris Begitulah cara mengubah password Ini saya batalkan saja Karena kita gak mau mengubah password Ya disini untuk profile sudah dirubah Ya potongnya sudah diganti Jadi sekarang kita mau masuk ke Pengisian materi Ya untuk pengisian materi Bapak Ibu bisa klik dashboard Atau bisa dari Alaman depan ini ke bawah Keserah Bapak Ibu ya Supaya mempermudah Bapak Ibu Untuk memilih mata kuliah Sesuai prodi yang ada Karena disini kan ada 3 mata kuliah yang sama Namun kita gak tau nih Ini mata kuliah yang 3 ini Ada di prodi apa Misalkan hari ini Pak Kahan masuk di IPSA Dengan mata kuliah individu dan masyarakat Namun kan disini gak ada keterangannya Jadi alternatifnya klik dashboard bisa Ya Ya disini tertera semua mata kuliah Ya ini seperti ini IPSA individu dan masyarakat IPSA ilmu komunikasi Jadi kalau mau dilihat semuanya disini Kalau yang disini masih bingung Ya kalau disini juga masih bingung Bapak Ibu juga bisa ke alaman depan Ya kalau memang tidak ada mata kuliah Yang harusnya Bapak Ibu ajarkan di kelas Bapak Ibu bisa klik depan Lalu Bapak Ibu scroll ke bawah Ya scroll ke bawah Disini ada kursus Maaf Disini ada kursus Disini ada nama prodi Ya misalkan Pak Kahan ini Mau masuk ke prodi IPSA semester 2 Bapak Kahan tinggal klik Pendidikan ilmu pengetahuan sosial Lalu semester 2 Lalu IPSA semester 2 Tinggal klik Ya tinggal pilih mata kuliah yang Pak Kahan Pak Kahan ajarkan Jadi disini saya pilih mata kuliah individu dan masyarakat Ini fungsinya untuk masuk ke mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan Semua mata kuliah yang Bapak Ibu ajarkan sudah saya masukkan Sesuai dengan jadwal yang diedarkan sebelumnya untuk semester genap ini Oke Ini sudah masuk ya Ilmu pengatuan sosial semester 2 IPSA semester 2 dan mata kuliahnya adalah ini Ya disini Untuk peserta didiknya sudah masuk semua Atau untuk mahasiswa sudah masuk semua Itu ada di peserta ya Nah disini seluruh mahasiswa Khusus IPSA Itu sudah masuk di dalam rombel ini Ataupun kohor namanya Jadi Misalkan ada mahasiswa yang salah masuk rombel Dia awalnya waktu daftar IPSA Tapi dia minta pindah ke IPSC Jadi Bapak Ibu tinggal suruh siswanya untuk Menghubungi saya Supaya saya pindahkan rombelnya Oke lanjut Disini sudah ada saya buat judul ya Judul pertemuan Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 Sampai dengan pertemuan 16 Jadi Bapak Ibu tinggal isi materi Ataupun topik pembelajaran Sesuai judul mata kuliah Di setiap pertemuan yang Bapak Ibu masuki Bapak Ibu juga bisa Mengisi semua pertemuan ini Dengan materi-materi yang Bapak Ibu susun di IPS Untuk mempermudah Bapak Ibu Ketika pas sudah jadwalnya masuk Oh ini materi sudah ter-upload Dan mahasiswa tidak akan bisa mengakses materi tersebut Jika jadwal dan waktu yang Bapak Ibu tentukan Belum masuk di waktu yang tepat Misalkan di pertemuan 1 Saya mulai nanti pembelajarannya di jam 3 Jadi mahasiswa ini tidak akan bisa masuk pertemuan 1 Untuk memulai pembelajaran Karena belum dimulai pelajarannya Nah seperti itu Oke kali ini saya bakal langsung mengisi sebuah materi Di pertemuan ketiga Karena minggu ini adalah minggu pertemuan ketiga Yang dimana materi ini nanti tinggal disesuaikan Untuk materi-materi setiap pertemuan yang Bapak Ibu berikan Jadi untuk mengisi pertemuannya Caranya jangan lupa di klik dulu Hidupkan mode ubah yang di sini Yang di pojok kanan atas Lalu scroll ke bawah Kita ke pertemuan 3 Di bawahnya itu ada tambah sebuah aktivitas atau sumber Tinggal di klik Di sini hal yang paling penting Bapak Ibu isi Yaitu absensi ya Absensi Karena nanti absensi ini bakal digunakan untuk sistem daring maupun luring Jadi nanti Bapak Ibu tinggal arahkan saja mahasiswanya Untuk yang tetap muka Agar segera absensi melalui aplikasi Moodle ini Dan nantinya juga Setiap pertemuan tetap muka Kalau bisa Bapak Ibu Untuk artikel ataupun materi berbasis dokumen Itu Bapak Ibu upload di sini Jadi aktivitas luring kita berjalan Walaupun dia pembelajarannya sistem tetap muka Dan suruh mahasiswa itu untuk absensi secara online Karena nanti ini bakal mempermudah bagian kesiswaan Yaitu Pak Azri untuk mendata mahasiswa yang aktif kuliah Masuk di pertemuannya Dan masuk sesuai mata kuliahnya Oke untuk absensi itu menunya attendance ya Jadi langsung ke attendance ya Ini untuk absensi Namanya dibuat absensi Lalu disini buat keterangannya Setiap mahasiswa Wajib absensi disini Baik itu Luring atau daring Ini contoh saja Nanti Bapak Ibu dengaran kata-katanya Lalu klik tampilkan deskripsi di alaman kursus Lalu kita scroll ke bawah Yang lain gak usah diedit Langsung saja simpan dan tampilkan Ya setelah itu bakal masuk seperti ini Ya masuk seperti ini Ada beberapa menu Ada session Ada tambah sesi Ada report Ada export Ada status set Dan temporary user Jadi selanjutnya klik Tambahkan sesi Ya ini absensinya Sistemnya dia saya buat pertemuan Perpertemuan ya Oke kalau sudah Dibuat tanggalnya Ini tanggalnya kan tanggal sesuai Disini tanggal 26 ya Untuk waktu mulainya Waktu mulai mahasiswa bisa mengabsensi Jadi Bapak Ibu nih Tinggal susun aja setiap materi Perpertemuan Berserta absensinya Dan tinggal atur jadwal Mulai bisa absensi Karena nanti mahasiswa kalau absensinya Gak sesuai jadwalnya Gak sesuai waktunya Dia gak akan bisa absensi Jadi disini buat timenya Disini waktu saya kan 13.52 Jadi disini saya buat mulainya Jam 14 Jam 2 Lalu batas tenggang waktu Untuk absensi itu Sampai jam berapa Nah misalkan Disini mau saya buat Waktu absensinya Cuma 2 jam Jadi dibuat disini 16 ya Jadi jam 2 Sampai jam 4 Lalu deskripsinya dibuat disini Absensi Prodi Prodi Ya kalau sudah ditambahkan Ya kalau sudah ditambahkan dia bakal Hasilnya seperti ini ya Hari Jumat Tanggal 26 Mulai jam 2 Sampai jam 4 Untuk absensinya Lalu kita buat settingan Diganti tetap alpha A Tidak hadir Lalu disini ada poin-poinnya Bapak ibu tinggal atur saja Poin-poinnya Sesuai dengan pengaturan bapak ibu Ya disini defaultnya Hadir 2 Sakit 1 Dan tidak hadir 0 Kalau sudah tinggal di update Kalau bapak ibu mau nambahkan lagi Misalkan terlambat Hitungannya Tinggal ditambahkan disini Atau kalau mau lebih banyak lagi Tinggal ditambahkan di menu ini Ya sekarang langsung kita update Oke sudah selesai Ya Lanjut Sekarang saya mau masukkan sebuah materi ya Kita klik saja pertemuan 3 ini Ya Lalu saya mau menambahkan sebuah materi Materi itu dia Ada yang sifatnya materi berserta tugas di dalamnya Yang dimana nanti setiap mahasiswa yang sudah menelit materi Ya Lanjut mengerjakan tugas Dan langsung upload hasil tugasnya ke materi tersebut Ya Bisa juga bapak ibu Hanya cukup mengumpulkan file saja Yang dimana file dokumen tersebut untuk materi saja Tidak ada tugas Nah disini saya bakal menambahkan materi yang ada tugas di bawahnya ya Tinggal di klik Tambahkan sebuah aktivitas atau sumber Ya untuk menunya itu namanya Asikmen Ya asikmen Kalau file berarti bapak ibu cuma ngirim file saja Kalau asikmen berarti bapak ibu hanya mengirim Materi berserta tugasnya yang dimana mahasiswa bisa ngumpul di asikmen ini Dan nanti kalau bapak ibu mau buat soal UTS berbasis soal dokumen Itu bisa upload asikmen Bisa buat asikmen lalu di upload filenya di asikmen ini Nah seperti itu Ini saya bakal buat ini ya asikmen Lalu dibuat disini misalkan materi pertemuan 3 Nah atau materi 3 bebas Deskripsinya Contoh nih ya Silahkan baca materi berikut ini Lalu kerjakan tugas latihan Latihan di bawah Latihan Latihan Dan kumpulkan Disini Nah Lalu klik tampilkan deskripsi Lalu filenya ya Ini kita upload filenya dulu Ini saya upload contoh saja ya Saya upload contoh saja filenya misalkan Inilah ya Nah ini contoh filenya Lalu saya unggah filenya Ya setelah itu Tugasnya itu bakal bisa diakses Ya materinya bakal bisa diakses Itu mulai jam berapa Kalau sekarang kan tanggal 26 ya Jadi tinggal Kalau bapak ibu misalkan Menyiapkan tugas ini materi ini Di jauh-jauh hari Sebelum pertemuan Sebelum waktu pertemuannya Bapak ibu tinggal atur waktunya aja Kapan materi ini bisa dibuka oleh mahasiswa Karena mahasiswa gak akan bisa membuka materi ini Sesuai jadwalnya Ini kita buat Jam mulainya Kita buat saja jam 2 Sama ya Seperti absensi tadi Jam 14 Ya Lalu untuk batas waktu pengiriman Biasanya tugas kan paling lama kan seminggu Ya ini dibuat tanggal 2 ya Jadi seminggu Tanggal 2 April Sampai dengan Waktunya Misalkan ya Jam 20 ya Misalkan Karena kan kita pertemunya seminggu sekali Kalau memang mau dibuat Dia kumpulnya hari ini juga Tinggal diatur waktunya Tanggalnya 26 Yang perlu kita setting itu cuma waktu Misalkan Tugasnya dikumpulkan paling lambat Jam 12 malam Nah seperti itu Jam 12 malam itu jam Jam 0.00 lah ya Jam 0.00 Paling lama dikumpul tanggal 26 Jam 0.00 Jam 12 Oke Kalau sudah Ini gak usah disetting Ini gak usah disetting Oke langsung saja ya Ke bawah lagi Disini jenis pengiriman Jenis pengiriman itu Jenis pengirimannya Mau berkas Atau teks daring Disini saran saya langsung saja Berkas ya Kapasitas pengirimannya 20 Maksimal pengiriman 20 Ukurannya Maksimal 64 MB Lalu untuk feedbacknya Pengaturan pengirimannya Gak usah dibuat ya Kalau sudah langsung disimpan Dan tampilkan Oke ini sudah selesai ya Sekarang kita masuk ke Hal yang lain Ya di pertemuan 3 ini Kita mau ngasih apa lagi Misalkan di pertemuan ketiga ini Kita mau ngasih Forum ya Untuk chat diskusi ya Tinggal tambahkan lagi Lalu tinggal kita Masukkan saja Forumnya Lalu disini kita buat Group Diskusi Deskripsinya boleh dibuat Atau enggak Kalau mau dibuat tinggal tulis Lalu kalau mau ditampilkan Tinggal klik ini Kalau sudah Disimpan saja Oke sudah Lalu misalkan Di pertemuan ke-8 Contohnya Itu ada UTS Misalkan ya Ini saya buat ya Ini pertemuan ke-8 Misalkan ada UTS Tapi UTS nya Kita cepatkan aja Langsung ke pertemuan ke-3 Supaya dia lengkap Ya Karena nanti ada UTS Ada absen Di pertemuan ke-8 Tinggal tambahkan saja quiz Tinggal tambahkan saja quiz Nah ini Sifat UTS nya ini Mau yang CBT Yang ujian online Atau Dia berbasis Soal file Yang dimana Nanti bakal dikumpulkan oleh Mahasiswa berbasis file juga Gitu Kalau yang itu Nanti Bapak Ibu Tinggal pilih saja Assignment ya Kalau mengumpul Tugasnya Yang tadi Seperti metri pertemuan Tapi kalau mau buat CBT Ataupun ujian online Tinggal tambahkan Lalu tinggal pilih quiz Ya Lalu dibuat disini Misalkan UTS ya UTS Ini Deskripsinya Gak usah Kalau mau dibuat Tinggal dibuat Lalu ditambahkan Ditampilkan Kalau mau ditampilkan Diklik ini Lalu Nilainya KKM nya ya KKM nya Nilai lulusnya berapa Misalkan nilai lulusnya Dibuat 7,5 Karena ini satuan ya Gak bisa puluhan Lalu Langsung saja disimpan Dan tampilkan Ya Kalau sudah Seperti ini Lanjutnya Untuk mengisi soalnya Ini tinggal di klik Edit quiz Ya Baru dibuat disini Misalkan Head nya dibuat UTS Di enter Untuk edit nya gitu ya Diklik Diketik Diklik Gambar pensilnya Lalu di Ketik Lalu di enter Untuk menyimpan Lalu tinggal Klik tambah Soalnya Di pojok Kanan Klik tambah Lalu sebuah Pertanyaan baru Nah ini Tinggal pilih nih Ini mau buat soal apa Di UTS Soalnya Salah Ya soal SI Atau soal Short answer Bebas Nah disini saya contohkan Soal pilihan Ganda Tambah Oke sudah Lalu disini Dibuat nama soalnya Misalkan Nama soalnya Pilihan Berganda Lalu Text soal Ini jujur soal ya Misalnya saya kasih Satu contoh ya Siapakah Ayah Budi Contoh Ya Contoh Terus Tanda awalnya Tetap Lalu Umpan baliknya Nggak usah dibuat ID Nggak usah dibuat Pilihannya Dibuat Acak ya Terus Disini jawabannya Disini jawabannya Anton Misalkan Lalu Andi Ini contoh ya Nanang Contoh Oke Oke ini soal nomor Satu Jadi kalau mau dibuat soal 50 Bapak ibu isi Sebanyak 50 kali Gitu Ya ini saya buat Saya buat dua soal Contohnya Saya buat dua soal Saya buat juga Pilihan berganda Soal keduanya Sini Sama Pilihan berganda Kategorinya Oke Text soalnya Siapakah Ibu Budi Contohnya gini Lalu dipilih Nining Ani Iin Yuyu Contohnya Gidi Jadi Siapakah yang benar Misalkan yang benar ini Ani Tinggal dibuat Nilainya 100% Kalau sudah Lalu disimpan Perubahan Oke seperti ini ya Ini contohnya dua soal Jadi kan tadi KKM nya ada 7 7,5 Jadi dibuat disini Poinnya Satu soal itu Berapa poin sih nilainya Nah disini saya buat Karena 7 tadi Disini saya buat 5 Tinggal di klik Gambar pensilnya Klik 5 Lalu enter Sama juga Jadi kalau dua-duanya benar Berarti Kedua soal ini benar Berarti dia Hasilnya nilainya 100 Seperti itu Oke sudah Disimpan Oke Kalau sudah Apalagi yang mau ditambahkan Tergantung Bapak Ibu Menambahkan apa Ya ini Anggap saja Sudah semuanya Sudah lengkap Sekarang di pengumuman Di pengumuman Bapak Ibu mau ngasih Pengumuman apa Tinggal ditambahkan saja Pengumumannya Tinggal di klik pengumuman Tinggal tambahkan Tambahkan topik baru Apa isi pengumuman Yang bakal Bapak Ibu Berikan Untuk mata kuliah Bapak Ibu Yang Bapak Ibu Ajarkan Kalau sudah terisi Sudah aman Ini sudah selesai semua ya Jadi sekarang Kita tinggal Uji coba Untuk mahasiswanya Saya bakal dicoba Untuk mahasiswanya Saya masuk ke Peserta Ya Lalu nanti Saya contohkan Satu mahasiswa Namanya Aldisatrio Ya Ini saya masukkan Ini Log out Login Linkan saja mahasiswanya Oke Sudah masuk mahasiswanya Lalu saya pilih dashboard Untuk menu mahasiswa Ya Di sini Ada beberapa mata kuliah Yang ada di dalam kelasnya Jadi Untuk mahasiswa IPS Semester A Semester 2A Di sini Saya mau ngerjakan Ini ada tugasnya Ya Individu Dan Masyarakat Dari tugas Pak Kahar Jadi Bapak tinggal Kasih arahan Pia WhatsApp Ya Suruh mahasiswanya Mengerjakan Ataupun Menurut materi Yang Bapak berikan Jadi di sini ada Persentase Pengerjaannya Ini kan masih 0% ya Nanti Ini bakal saya kerjakan Diklik Oke Dia ada di pertemuan ketiga Sudah masuk ya Nah Di sini saya bakal absensi dulu Saya bakal absensi dulu Kebetulan sudah jam 2 lewat ya Sesuai jadwal Absensinya tinggal di klik Submit attendance Sudah Selesai Lalu saya kembali lagi ke pertemuan ketiga Anggap saja saya sebagai mahasiswanya Lalu saya masuk Lalu saya checklist nih Nah Sudah absen Ya kan Lalu masuk ke materi pertemuan Ya Di sini materi pertemuannya Silahkan baca materi berikut ini Lalu kerjakan tugas latihannya Dan kumpulkan di sini Oke Ini saya download Saya download ya Ya Saya terdownload Lalu Anggap saja Saya sudah ngerjakan Gitu Lalu saya upload Hasil tugas saya Yang ada di materi ini Di dalamnya kan ada latihan Nah ini saya upload nih tugasnya nih Saya upload tugasnya Ini saya upload tugasnya Terus nama Aldi Satrio Misalkan ini Misalkan inilah tugas saya tadi Saya upload Oke sudah Lalu saya Save change Oke Untuk materi Untuk yang kedua sudah Saya selesaikan Tinggal saya Checklist Otomatis checklist ya Lalu diskusi grupnya Ini forumnya Ini mau gimana nih Mau nambahkan forum atau enggak Misalkan saya mau nambahkan topik baru Ya kan ABCD Misalkan ya Materinya Berkomentar Bu Soal nomor Dua Susah gitu Misalkan ya Susah Susah kali Lalu dipost Ke forum Jadi dia bisa komentar Ke dosennya Terkait masalah materi Yang memang Enggak nyambung dia Oke kembali lagi Ke pertemuan ketiga tadi Lalu Ini sudah anggap lah Sekarang Dia bakal ngisi UTS Tapi Kalau udah ngisi Grup diskusi Dicek list lagi Baru ngisi UTS CCD Ini sudah UTS lah ya Pertemuan keelapan Lalu tinggal di Attempt quiz no Sudah Lalu disini Langsung menjelaskan soalnya Siapakah Ayah Budi Disini tadi Saya buat Andi ya kan Lalu di next Lalu tadi Ibu Budi Tadi Ani Kita finish Ya Lalu kita simpan Submit All Finish Submit All and finish Simpan tugasnya Bakal nimbul nilainya Ya ini sudah benar Dapat nilai 10 Karena dua-duanya Saya ngerjakannya dengan benar Oke kalau sudah Ya Mahasiswa kalau udah ngisi Itu gak akan bisa ngulang lagi Jadi itu usahakan dia Harus benar-benar menjawab Semua pertanyaan itu Kalau sudah Sekarang kita masuk lagi Ke Peran guru Ya peran pak kahar tadi Yang udah ngasih materi Sama yang udah ngasih UTS nya Ya kita masuk ke Pak kahar ya Oke ini saya buat Bahasa Indonesia aja Kalau Bapak Ibu mau Bahasa Indonesia Tinggal pilih Oke Sudah Lalu tadi kita masuk ke Dashboard aja ya Ke dashboard Kenapa? Karena disini bakal ada dia Kursus yang baru-baru ini diakses Nah ini dia IPA semester 2 Dia otomatis ya Kita klik IPA semester 2 Individual Individu dan masyarakat Ya Oke Ini sudah Ter-checklist semua Jadi tinggal kita Pertama kita lihat dulu Absensi Nah ini siapa aja sih Yang udah absensi Gitu kan Tinggal klik absensi Lalu tinggal kita klik Gambar panah hijau ini Ya Change attendance Ya disini sudah terkira ya Aldi Satrio sudah absen Ya hadir Dan jumlah absensinya ada di paling bawah Hadir 1 Sakit 0 Izin 0 Dan tidak hadir 0 Jadi kalau mau menyimpan ini Ya Mau menyimpan hasil absensinya Ya berbasis file Tinggal di export Lalu tinggal kita download In Excel format Oke Otomatis bakal ter-download dia Rekapan absensi Mahasiswa per pertemuannya Nah sudah aman nih Absensinya sudah aman Lalu kita masuk ke materi Ya materi pertemuan Mahasiswa yang udah ngerjakan materi Siapa sih Gitu kan Tinggal di klik Lalu Lihat semua kiriman Oke Yang disini Yang sudah mengumpul nilai Yaitu cuman Aldi Satrio Ini ya Cuman satu Nah Jadi tinggal kita kasih nilai Cara kasih nilainya Tinggal di klik Nilai Nilai Kita juga bisa melihat hasil Dari kerjaan Penyelesaian tugas Dari mahasiswa tersebut Disini dia ada View nya Oh ini udah bener nih Bagus nih Nilainya kita buat 90 Contoh seperti itu Lalu umpan baliknya apa Komenternya apa Misalkan ada Feedback dari kita Apa gitu kan Tinggal dibuat aja Sesuai pengaturan Kalau sudah Simpan perubahan Kalau bapak ibu Mau ke mahasiswa selanjutnya Tinggal di klik simpan Dan terlihatkan selanjutnya Jadi kalau masih Sudah ngumpul semua Kalau di klik ini Dia bakal Otomatis nih Nah ini si Andi Alviannya Gak ada Ini ngumpul kan Contohnya seperti itu Nah ini Andika Dia juga belum ngumpul Seperti itu contohnya Oke Kalau sudah Kita masuk ke Ini lagi ya Ke atas ya Untuk kembali Lalu ke UTS Ya Ke UTS Ya kan Tinggal dilihat Hasil UTS nya Caranya tinggal klik ini Ya Klik Ada satu Yang sudah mengisi UTS Scroll ke bawah Ya ini Aldi Satrio Sudah menjawab dengan benar Dengan nilai 10 Nah Seperti itu Kalau mau di download Hasil nilainya Ya Hasil nilainya Bapak ibu tinggal Ubah formatnya aja Download table nya Misalkan mau download table nya Yang formatnya Excel Klik Excel Tinggal di Unduh Ya seperti itu Jadi bapak ibu Kalau mau Kalau mau ngasih nilai Untuk KHS Itu saya rasa Lebih gampang Ya Ketika Mahasiswa sudah Menyelesaikan tugas-tugasnya Nantinya Tinggal Lihat poin-poinnya Berapa Tinggal download Kalau sudah selesai semua Berarti sudah aman Jadi Setiap pertemuan Ya Bapak ibu Bapak ibu Bisa mengisi materinya Hari ini Sampai dengan Pertemuan ke-16 Bapak ibu Hanya cukup Meng-edit Ataupun Membuat jadwal Mata kuliah itu Bisa aksesnya Kapan Jadi mahasiswa Tidak akan bisa akses Mata kuliah Sembarangan Kalau tidak sesuai jadwal Mereka tidak akan bisa akses Dan mahasiswa lainnya Juga tidak akan bisa Mengakses Mata kuliah Di prodi yang lain Seperti itu Ya Jadi tinggal disusun saja Ya sesuai Pengaturan bapak ibu Kalau ada yang kurang jelas Saya juga masih dalam Poses belajar Ini baru Prama kali Saya mengelola model Seperti ini Jadi Kita memang sudah Selambat sekali nih Udah hampir 3 tahun Udah Habis masa COVID-nya Baru kita mulai Pakai e-learning Seperti ini Karena permintaan dari Pemimpin kita Pak Bapak adik kemarin Jadi Bapak ibu juga bisa Menggunakan Aplikasi mobile Ya Yang bisa bapak ibu Download di Playstore Namanya model Bapak ibu bisa pantau Di Aplikasi tersebut Ya Disini saya bakal Contohkan Oke Jadi bapak ibu tinggal Buka Playstore Ya Tinggal buka Playstore-nya Lalu bapak ibu Cari di Playstore itu Model ya Ya model Ini Lalu tinggal Bapak install ya Disini saya kebetulan Sudah menginstall Modelnya Ya Jadi langsung Saya buka aja Lalu Langsung saja Bapak ibu Masukkan alamat Website e-learning kita Yaitu ini Ya E-learning E-learning Sdkipalmasum .ac.id Tinggal hubungkan Ke situs Anda Ya Seperti itu Lalu Masukkan Nama pengguna Nama penggunanya Tadi NEDN Bapak ibu Nah disini Saya gak tau nih Gak apal NEDN Pak Saya cek dulu Masukkan NEDN Lalu passwordnya Juga Sama Ya Klik masuk Oke Bapak ibu Bisa Mantau Aktivitas Mahasiswa Yang mengerjakan Tugas-tugas Yang bapak ibu Beri Di setiap Pertemuan Mata kuliah Yang bapak ibu Susun Jadi Untuk melihatnya Tinggal di klik Dashboard Samping ini Ya Dashboard Atau bisa juga Ke kursus Yang saya ikuti Seperti ini Ada semua ya Nah Saya langsung Ke dashboard Tadi ada IPA Semester 2 Ini dia Tinggal di klik Lalu bapak ibu Bisa pantau nih Nah Seperti ini Absensinya Seperti apa nih Kita lihat 2 absensinya Yang sudah Absensi Siapa-siapa saja Tinggal dilihat Ya Disini Kita submit Attendance Kita lihat Siapa yang sudah Mengabsensi Di Pertemuan Ketiga ini Ya Ini Ada banyak Yang belum absensi Yang udah absensi Cuman Aldi Satrio Yaitu Tandanya sudah H Yaitu hadir Seperti itu Jadi bapak ibu Bisa pantau Aktifitas mahasiswa Baik itu dari Pengumpulan tugas Ya bahkan Pemberian nilai Juga bapak ibu Bisa Memberikan nilainya Seperti ini Tinggal di klik Nah Ini kan Tinggal nilai Mau ubah nilainya Tinggal diubah nilainya Seperti itu Jadi kalau untuk Melihat tugasnya Tinggal download dulu Download Tugas yang sudah Dikumpulkan Tapi sayangnya Bapak ibu Untuk saat ini Masih hanya Bisa memantau Aktifitas mahasiswa Ya Tidak bisa menambahkan Sebuah materi Ataupun pertemuan Di sini Nah jadi Hanya dapat Memantau Semua aktivitas mahasiswa Seperti itu Kalau menggunakan Aplikasi Mobile Oke Sampai di sini Kalau ada kekurangan Saya masih belajar Mungkin bapak ibu Buat yang lebih paham Tentang ini Nanti kita bisa Sering-sering Kalau ada yang ingin ditanya Nanti bisa dicapri Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video